oke ini ada nuri bayan nuri bayan, gak lah kak ini dia gak pernah gigit loh gak pernah gigit ya? iya gak pernah gigit uuuuhh ringgogo sama galak ini ini cuman takut banget, ini jago nih dari jauh dong bud sini sini ini kenapa dia ngapainnya ini kenapa dia sakit, dia kemarin lagi kecil ini pernah makan pelet bud pelet bud ya iya dia operasinya sama dokter biasanya gini ya, udah gak bolak balik oke harusnya lu bikin ini bawahnya pake, ini jeruknya pake stainless bagi apa? stainless harusnya ya stainless ya jadi kayak itu gak reket begini jangan lupa makan sebelum nonton samin rajai makanan murah dan enak halal pecinta paru bengkok indonesia kembali bersama bobi-san youtuber pangkat selesai untuk merah putih channel diteman oleh kudra tentera oke ntar ada logonya disini nih aku tentera pulang oke oke sekarang kak bobi ingin mengajak adek-adek untuk gerebek toko bukan toko piaraannya Ivan GBI Ivan Cupang Ivan Plastic yang lagi demen dengan burung kalo kemarin kita ketemu di lapangan sekarang kita langsung ke rumahnya teman-teman eh adek-adek gue ngomong gak boleh kasar katanya kalo kasar kesannya gimana gitu iya kan dud kenapa gak sama istrinya aja boleh boleh mas boleh aja iya kan oke kita mulai dari mana nih ini ada toko juga ya nanti kita ini tuh ada barang-barangnya ini Ivan ini spesialis jualan online ya iya setiap hari ribuan transaksi di Tokopedia amin amin ribuan ribuan nih ribuan amin amin ribuan iya kan ini toko barang-barangnya tapi masih ada aquarium juga itu buat cupang buat cupang ini ada mainan burung juga iya iya kan oh iya sebelumnya kita mau kasih lihat ini nih bubur burung Nutribut A21 iya ini yang the best iya lori 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 ntar ini ini ada burung ini 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 Nuribayan Nuribayan ya tapi ini saya arti ya mau 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 keluarin tapi ini kadang agak galak ya bocok masuk one man sama di sana gak pun masuk matiin lu oke ini ada Nuribayan ambil ambil Nuri Nuribayan galak kak ini tunggu mbak galak iya yuk aduh ini mesti dikasih kali begini nih mau beliin ntar ini jual kapan ada mau belian ntar orang ini Nuribayan Nuribayan ini mesti dilindungi nih iya dilindungi oke setelah Nuribayan apalagi sebelahnya nih hijau juga ntar safere makau safere ha oh iya ntar kabur safere makau Nuribayan ini harga berapa tunggu yang ini harga berapaan ya 8.000 8.000 ya iya kalau ada tapi variasi sih gua dari tergantung orang hmm tadi suruh tutup sekarang suruh buka lalu ngomongin lagi halo ini Nuribayan ini ada yang warnanya merah tapi nanti kita bahas ya kita bahas merah ya oke iya iya safere yang safere dapetkan kebutuhan anabul kesayangan anda hanya di Pet Station BSD City safere di harga dulu sih dulu sih kok ya sekarang sih gak tau dulu 20 kok 20 dulu gigit gak deh gigit sih galak ya galak ya namanya si sofi sofi ini pernah bikin heboh hilang berapa kali hilang nih sekali doang sekali doang sekali doang yang mau di sini dua dua yang kembali jangan masuk di pohon lagi bukan hilang nyangkut nyangkut lalu ini ada si upgrade ini si Willow Willow udah bisa ngomong belum udah ngomong sofi kayak loncat dia langsung kabur dia gak apa-apa dia biasa gitu oh dia biasa mau pipo ya ha ini pernah hilang juga sekali iya escape belah setengah hari setengah hari tapi udah masih free free lagi gak sekarang enggak udah enggak lagi udah enggak pernah lagi udah enggak dulu deh dia udah ngeri lu ya udah ngeri dia betina ya belum di DNA belum di DNA belum jantan sih tau tau lu oh kecil ya burung aja lu bisa pakai biksil kecil lu tanya sama dia lu kan bisa MP oh iya sini ini gak pernah gigit loh gak pernah gigit ya iya gak pernah gigit ringgong sama galak iya lalu ini ada IRN ini burung pertamanya iya burung pertamanya si ini lebih galak nih kok iya buh sama lu aja gigit ya gigit ini PRnya dari pik padahal ya iya lebih galak menakut banget iya lalu di bawahnya ada pipo yang yang temboloknya bolong iya cuman masih belum ngutup sih pipo temboloknya bolong tuh lu masih bolong masih tapi kalau dia kondisi tenang itu udah nutup sebenarnya kalau dagingnya kalau dia tenang tenang gitu daging dalemnya udah udah ngedorong oh tinggal nunggu keringnya lagi nanti tapi suka itu lagi ya ini ini ada ini nih itu gak deh surat tuh hah bentar ini ada sih ini siapa ini kakak tua gala Australia aku takut aku takut tapi ini free fly punya kan oh ini jago ini mah aman ini aman ini aman aman ya kalau ini ya kalau ini jago saya ini jago ini ini udah cuman takut banget ini jago ya dari jauh dong bud ya kan kalau ini kandang bikin khusus apa udah beli jadi ya emang waktu itu custom sih ini custom ya iya nah ini nih ini warnanya belum tua kan ya belum kalau udah tua dia warnanya lebih merah lagi ya iya matanya masih hitam tuh kok oh jadi kayak itu juga alasnya sih kayaknya sih ngebelah juga ya harus sih itu udah mulai bening-bening sih ujung-ujungnya soalnya suruh ngomong suruh ngomong dong susah lagi diam-diam baru ngomong semuanya udah ngomong kok nih semua talking iya talkingnya sofi doang sofi sofi iya talkingnya sofi ini ini si ausi nih yang dari pik iya dari pik iya dari pik itu dulu 31 sih belinya ini mah genek-genek banget ini ih udah cepet gede ya cepet gede ya tapi kalau eh apa makau seumur gini belum gede kan ini sih 3 bulan jalan 2 minggu kok iya belum gede kan harusnya sih ini ini kenapa dia sakit dia kemarin lagi kecil ini pernah makan pellet wood pellet wood ya iya di operasinya sama dokter ini ini ya nggak boleh kasih pellet ya mana ada contoh pellet pellet wood ada di mana sih nih pellet wood pellet wood di atas eh ada juga sih di sini ada sebentar sih harusnya ambilin dulu kok iya kira di bawah ini udah bisa terbang ini terbangnya nggak bisa belok aduh aduh misalnya mati matok ini ada avian breeder ini gue ini gue blender loh aku blender juga iya soalnya dia nggak dimakan kering jadi gue blendernya sayang iya blender nggak campur lolohan kan iya mana kuenya kue apa oh kue iya cakenya ini kak Rolin bikin kue apa finger snack buat burung ya ini burung-burung udah pada makan belum iya tapi kayaknya si Kalian nggak bisa makan gak ha tanda laknya kayaknya nggak gari oh mesti ini baru bikin ini hari suasan gue liat buruk kan ya iya jamboy emg kue begini aku mau panggil ini ini apa isinya ini dari brand ini loh coba deh lupa kan nggak buat stok rumput nih Oh dia ada tehnya aku tinggal aku tinggal campur apa kemarin ya om telur loh sama pire itu ada tehnya kan teh 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 tehnya baru panggang garis banget tapi sekarang udah ini ya kan kalau bulu kan jangan dikasih ntar ribet aku lagi mau cari tepung apa gitu yang misalku bikin sendiri nggak perlu pakai ini kan lumayan oh tapi burung itu kan makan tepung-tepungan apa maksudnya biji-bijian kayak beras kan makan gabah kan beras nah lu bisa bisa coba pakai itu pakai tepung beras bisa ya atau tepung terigu juga bisa itu gandum gandumkan apa sih harf apa ini nih yang biji-bijian itu tuh milet bukan milet satu lagi dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan Anda di Aiko pet shop nari bukan yang Avermut Aver 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 nah dari dari Hafer aja nah ini kan Hafer kan ya ini ini Hafer apa gabah hafer nah cari jangan hafer kulit ya atau di cari tepungnya Oh Sopi garak Sopi banget jadi karena kalau diprovokasi jadi dikit kita iya kan ini kita mau lihat apa nih kandang ya biar di atas tuh nyolet kandang-nyolet kandang di atas tuh sopiro ngomong tergigit berdarah berantar soal digigit burung nggak ditanggung BPJS si Ivan main cupang enggak enggak sedikit enggak tanggung-tanggung ya 100% main burung juga dia enggak tanggung-tanggung dia bikin tempat khusus di atas buat free fly lu lihat Widih buat free fly jadi bisa disini juga apa nih disini lepas burung tuh tapi ini mesti urbanyawan kursi yang belajar urban ya ini dapur ini dapur sengaja bikin buat burung gitu ini di bangka-bangkan event ya iya dapur ya dapur ya kan biar gambar nganek turun kok nyuci-nyucinya emang abis bekas susahnya kayak apa sih pakai makan pakai apa sih itu biji-bijian doang kan makannya biji-bijian enggak sih ya tolong diambil coba biasanya kan kita gini nih kok nah kebanyakan orang pihara burung ya dia kasihnya cuma single seed gitu loh kuaci aja gitu ya iya nggak memenuhi nutrisinya ya iya jadi mesti ada yang lainnya sebetulnya yang bagus itu katanya sih dikasih pelet katanya ya ya cuman sayangnya nggak semua burung doyan pelet betul nah lagi ada anjuran lagi 60% pelet 40%nya seed kacang-kacangan gitu atau biji-bijian iya kalau gua biasa kalau karena nggak doyan ininya gua ini nih van di blended ada kita juga ada blender juga fruit blend ini di blender nggak di blender langsung rendem di air tunggu bengkak diaduk pakai sumpit sedot aja langsung bisa gitu begitu di sedot di ancur man jadi nggak usah di blender tapi kalau mau di blender lebih bagus jadi langsung pakai nggak usah nunggu lama-lama gue juga blender ini lagi nunggu buahnya kok iya biasa tuh kayak gini nih tiap pagi disiapin dulu buat buat burung yang mana nih buat burung yang di ternak oh ternak ya kan atau disitu depan nah seberang ada juga nah ngejaga anak oh oke makanya nggak bisa takut ganggu kalau disini udah proven tapi belum belum luar lagi ntar kita lihat kandangnya ini kawaci-kawaciannya biasa gini kok ini dimakan makan semua-makan semua biji gini dimakan ya makan nggak dibuang mungkin terbuang dikit-dikit sih Oh kacang-kacang karena sangrai sangrai ini buat satu hari nih satu hari kalau malem diangkat enggak sampai pagi biasanya sih udah habis kok lu tinggalin pagi ya ada anjuran ya gua lihat di Instagram ya pemain burung di luar jangan biarkan makanan itu menginap karena ada pembusukan ya bukan itu juga jadi biar pagi dia lapar dia kita kasih makanan yang baru misalnya kita kasih pelet dia makan gitu jadi gini kok dulu kan pernah tuh saya habis itu saya coba dua kali biar bersih jadi pagi kasih makanan basah sore kasih makanan kering kan malah mau kawin-kawin iya kita kita kasih steril lah kalau air putihnya kita ganti terus makarannya kita bersihin terus mukanya kalau misalnya habis makan makanan basahnya kita angkat masukin lagi makanan kering sore hari biar maksudnya clean terus kan malah nggak kawin-kawin kok jadi saya sekarang pengen triknya kasih sedikit ini nih kacang-kacangan air kasih buah-buahan nanti pada saat kita masukin kacangan biasanya ini habis pertama kali kacang dia habis pertama kali iya cuman kan ini sedikit doang porsinya jadi paling dia masih inilah apa masih lapar nanti dia makan sisa-sisanya kok sampai siang sih biasanya sih habis ini burung gua kok burung lu siwi lu doyan kacang doyan sih tapi nggak terlalu sih nggak terlalu kan ya makanya ada burung yang doyan kacang banget ya cuman karena dia nggak diloloh kan jadinya mungkin doyan kali ya oh ya dikasih apa aja diantepin iya ya kita tunggu sayurannya dulu Dapatkan kebutuhan ataupun kesayangan anda hanya di KGP Pecok bersama Asuk Apik biasanya jagung pasti tiap hari jagung nggak dipipil ya nggak cepet busuk kok kalau ini saya tinggal potong aja nih misalkan saya bagi-bagi saya tuh biasanya dulu buang kulit kan cuman nah repot nggak bisa kayak gini aja tadi buang sup dia pilih sendiri bagian kulit itu bisa buat dia isu iya tau nggak apel apel misalnya saya potongnya sih nggak pinter sih nggak bisa pinter kali apel itu nggak boleh kasih bijinya loh iya ya ada sui yang lidah soalnya udah gitu doang kok perharinya ini buat dua ekor dua ekor sepasang 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 gitu kalau udah tinggal coba aja dilihat gemuk-gemuk juga sih burungnya ya tapi saya bisa pakai ini troli masuknya dulu udah nggak bolak-baik masuknya kok yuk masuk dulu troli murah oh ini kandangnya ini hmm kandang bikin sendiri ya Pak hmm bikin berapa kandang ini lapan mau afgrey semua atau gimana afgrey semua kenapa nggak main burung lain katanya afgrey takut stress kalau gabung burung lain oh gitu iya katanya hei 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 nggak mau coba itu nggak ngasih Rebio Vigo ya udah kemarin Oh iya iya rup 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 Dapatkan kebutuhan untuk Ana Bull kesayangan anda hanya di hiding pet shop kelapa gading biasanya gininya bilang abulak balik oke kasih makan kalau yang ini suka gumpet nih kalau yang ini apaan kalau yang ternak gini gak talking ya deh enggak enggak siul oh siul doang memang karena enggak diajarin mungkin karena jarang denger orang ngomong kali karena ada orang aja kan dia stress banget ya udah biasa enggak ada orang ya ini mesti kena matahari ya iya masih masuk matahari juga enggak usah pakai AC enggak siram itu enggak bule itu kotoran kotoran aja cuma besi ini yang dibawah kok yang dibawahnya nih Oh yang di sini kalau yang dibesikan udah susah tuh kok lengket lagi ngeri lapuk kan lama-lama kena air oh cuman yang dibawa setiap hari cuci kalau dibawa di siram ya iya biar nggak terlalu kotor-kotor banget ya mesti lu bikin ini bawahnya pakai ini jauh-jauhnya pakai stainless man bagaimana stainless harusnya ya stainless ya jadi tai itu enggak lengket begini ya karena kalau ini kan dia bergelombang nih bolong-bolong nih kita nggak lihat ya jadi tai itu megang kalau yang catnya bagus kan tanya enggak megang juga iya kalau yang kandang-kandang belum import tuh begitu Dedebera kan di kebanyakan jatuh oh iya 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 cuman lebih mahal ya pastinya ya materialnya saya disampaikan selamanya iya saya begitu aja sih iya ini cuman berapa ada yang betelor ini udah udah selesai betelor ya udah udah ya oke berikutnya kita mau bahasi tuh Van Nuri Bayan oke selamat menikmati